Kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan Kodim 1022 Tanah Bumbu di Karang Rejo, Karang Bintang berakhir Jumat lalu. Selain membangun jalan sepanjang 5,4 km, juga dilakukan renovasi rumah, masjid, dan infrastruktur lainnya. Dalam program ini sebanyak 150 personil prajurit dari jajaran Kodim 1022 Tanah Bumbu ditercunkan. Adapun pelaksanaannya berlangsung dari 8 Mei hingga 6 Juni lalu. Kondisi di desa Karang Rejo kecamatan Karang Bintang masih banyak sekali kekurangan, terutama akses jalan antar desa yang juga digunakan sebagai jalan pertanian, kondisinya masih jauh dari kata layak. Hal ini menyebabkan para petani sering terhambat dalam mendistribusikan hasil panenya. Ya kesulitannya memang di jalan ya, dari dulu itu jalan rusak Pak. Hari-hari itu ya kita tuh lewati lumpur Pak. Sepeda susah, apa susah apalagi membawa hasil tani Pak, seperti sawit ini. Kalau untuk dulu-dulu malah justru nggak bisa dilalui Pak, karena nggak ada bajanya jalan-jalan seperti ini. Cuma setapak aja itu, sama sekali nggak bisa dilalui Pak. Jadi kita khususnya petani untuk mengeluarkan itu ya Pak, karet itu susah Pak. Karena nggak ada aset jalan lainnya, satu-satunya ini. Kisah kami ini sangat kesulitan, terutama akses jalan. Perekonomian kami sangat terhambat. Salah satu contoh adalah di mana bila warga kami harus mengeluarkan hasil karet ini, harus menyewa ojek sepeda motor. Kemudian ini juga merupakan akses yang sangat penting. Tidak jauh dari pusat desa, beberapa masyarakatnya hidup tinggal di rumah yang kondisinya sangat tidak layak huni. Ada kena orang nggak punya, jadi gimana telah-telah istilahnya. Oh kalau waktu banjir itu ya bisa masuk ke dalam, sampah-sampah itu ya sampai ke dalam rumah. Saya tarik kambing, sampah itu masuk ke rumah. Dalam rumah, banjiran itu, waduh besar banjir. Saya tak mau nangis langsung, namanya Raksuditi kan begitu. Dan juga beberapa warga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumurnya itu ketaruh tanah. Jadi udah nggak ada air, gitu. Jadi kalau mandi, minta serumah anak, kalau untuk minum, beli, gitu. Harganya satu jeriken Rp 5.000 untuk minum. Kalau untuk mandi, kalau apa sih, ya nggak cukup. Menjawab segala permasalahan yang ada. Kodim 1022 Tanah Bumbu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Unsur Kepolisian. Mengadakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120. Yang dilaksanakan mulai dari tahap RATMMD dari tanggal 20 April sampai dengan 7 Mei 2024. Dan dilanjutkan tahap pelaksanaan dari tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Juni 2024. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 kali ini berlokasi di Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Yang merupakan wilayah teritorial binaan Kodim 1022 Tanah Bumbu. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 kali ini kami laksanakan di Desa Karang Rejo dan Desa Danau Indah. Di mana desa tersebut merupakan desa tertinggal karena infrastruktur jalan penghubung kedua desa tersebut rusak cukup memprihatinkan dan perlu adanya perbaikan. Selain pekerjaan fisik dan non-fisik, TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 1022 Tanah Bumbu juga melaksanakan perintah Bapak Kasat. Kami melaksanakan pekerjaan tambahan, TNI Manunggal Air Bersih, Ketahanan Pangan, Penananan Pohon, dan Pembersihan Lingkungan. Ada pun jenis sasaran yang dikerjakan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu meliputi. Sasaran fisik utama Pengerasan jalan sepanjang 5,4 km dengan lebar 5,5 m serta ketebalan 20 cm. Pembuatan gorong-gorong atau pladeker sebanyak 6 unit single dan 1 unit double. Berikutnya adalah sasaran fisik tambahan yang sekaligus juga diwujudkan bersama dengan program unggulan Bapak Kasat. Sasarannya meliputi Ketahanan Pangan membuka lahan seluas 25 hektare. Program RTLH sebanyak 2 unit rumah. Rehab tempat ibadah sebanyak 1 unit. Rehab posis kambing sebanyak 4 unit. Program TMAB atau TNI Manunggal Air Bersih sebanyak 3 titik. Rehab MCK sebanyak 1 unit. Pembangunan Gapura Penanaman 200 bibit pohon Serta pembersihan sungai dan danau Selain sasaran fisik, ada pun sasaran non-fisik yang diadakan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu melalui berbagai penyuluhan mulai dari wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, tentang pertanian dan perkebunan hingga penyuluhan tentang stunting, pos yandu dan pos pindu. TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas akses jalan yang menghubungkan kedua desa dan juga sebagai akses jalan pertanian serta pendidikan bagi anak-anak sekolah. 30 hari telah berlalu. Akhirnya, seluruh sasaran TMMD 120 Kodim 1022 Tanah Bumbu dapat selesai tepat waktu. Upacara penutupan TMMD ke-120 kali ini di wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu dihadiri langsung oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjutak yang didampingi oleh pejabat dari Kodam 6 Mula Warman, Korem 101 Antasari, serta unsur Forkopimda, Kabupaten Tanah Bumbu. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini, Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 10.00, TNI menunggal membangun desa ke-120 tahun anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalso, secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekali lagi, pada pelaksanaan TATGAS, saya sangat memberikan nilai yang sangat baik di tempat ini berdasarkan laporan dan saya lihat langsung paparan dari Sedan Satgas, pekerjaannya saya nilai baik. Saya lihat memang kita terus evaluasi TMMD kita semakin bisa lebih baik. Jadi, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa terus bisa membantu masyarakat karena daerah-daerah terpencil ini hampir jarang orang mau melakukannya. Tadi saya sudah bicara-bicara juga dengan Bupati dan juga nanti akan saya sampaikan kepada pemerintah daerah di daerah lain supaya meningkatkan kegiatan TMMD ini. Kita dalam waktu dekat ini ada L.D.no yang akan berlanjut dengan kemarau. Makanya doa mengenai air bersih ini harus terus bisa berlanjut. Berarti, mudah-mudahan di tanah kumpu ini bisa jadi contoh nih siap bahwa tidak ada tempat yang yang menganggota masyarakat yang konsumsi tanah air bersih nanti pada saat terlihat. Terima kasih, Bapak Kasar! Sebagai DANDREM 101 tentu sangat bangga. Ini berkantung gas mulia untuk membantu masyarakat karena sesuai dengan perintah pimpinan Angkatan Darat. Ini kan kegiatan yang sangat strategis bermakna ya. Kenapa? Karena sangat terasakan hasilnya oleh masyarakat. Semoga dengan terlaksananya TMMD ke-120 Kodim 1022 Tanah Bumbu ini dapat membangkitkan dan mendorong percepatan program pemerintah dan TNI dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 merupakan bukti nyata kehadiran TNI untuk menjadi solusi atas kesilitan masyarakat. TNI Angkatan Darat bersama dengan rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI. Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah.